Tutup pintu buat genjar Pranowo, kubu Megawati, fix dukung Puan Maharani, kalah pun sudah siap. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, PDI Perjuangan akan tetap teguh dalam upayanya mengusung Puan Maharani. Dirinya menyebut partai wang cilik tersebut tak akan takut kalah, apalagi menjadi oposisi kembali di Pilpres 2024. Kalaupun kalah, sepertinya PDIP sudah siap untuk menjadi seorang oposisi bagi pemerintahan. Ujar Ujang kepada GNP.co selasa 11 Oktober. Selain itu, Ujang juga menilai PDIP sudah biasa menjalani hal tersebut, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Menjadi oposisi pemerintahan bukan halangan bagi PDIP untuk mengusung Puan, tuturnya. Oleh sebab itu, dirinya menduga PDIP tidak punya skenario lain seperti mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Banyak indikasi syarat PDIP tak akan memilih orang lain, salah satu contohnya saat rakernas PDIP, kata dia. Saat itu menurut Ujang, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Puan Maharani untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai tanpa terkecuali. Untuk apa beliau melakukan hal tersebut, pastinya guna membangun Koalisi Pilpres 2024, ujar Ujang. Selain itu, Ujang juga menilai manuver PDIP makin mantap dengan mengumpulkan para pengurus DPD Wali Kota dan Bupati di daerah untuk Puan Maharani. Terima kasih.